Terima kasih telah menonton Yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan Meskipun begitu Perang belum juga menunjukkan tanda-tanda berakhir Bahkan di tahun ini Perang semakin memanas Dimana kedua belah pihak Meningkatkan produksi alat tempur mereka Dan untuk mengakhiri perang Pasukan sekutu berencana Menginvasi Nazi Jerman untuk merebut Kembali Eropa Namun ada satu hambatan Yaitu Nazi Jerman Memiliki salah satu pertahanan yang sulit Untuk ditembus Dan pertahanan ini disebut sebagai Benteng Eropa Namun seperti ucapan Inggris Benteng Eropa tak beratap Sehingga pasukan sekutu Berencana membombardir Nazi Jerman Dari langit Untuk menghancurkan mesin perang Hitler Sehingga di tahun 1943 ini Menjadi perang dunia Yang paling mematikan Dan inilah sejarah Kelang Perang Dunia Kedua Tahun 1943 Di markas pilot pengebom Di Norfolk Inggris Seorang anggota pasukan pengebom Bernama John Locado Mendapat perintah Untuk membombardir Jantung Nazi Jerman Dalam briefing ini Atasan mereka menjelaskan Bahwa misi ini bertujuan Untuk menghancurkan situs militer Dan produksi senjata Jerman Melalui udara Walaupun misi ini Terdengar sangat mudah Namun misi ini Merupakan misi yang Paling sulit dan penuh bahaya Dikarenakan Jerman Memiliki ribuan pesawat Lueve dan senjata Anti pesawat Jerman Yang sudah siap Melakukan perlawanan Jika benteng mereka diserang Maka dari itu Mereka harus berhati-hati Dalam menjalankan misi ini Setelah briefing selesai Pasukan pengebom Gabungan Inggris dan Amerika Mulai mempersiapkan Pesawat dan ratusan Bom berat Untuk dijatuhkan Di jantung Nazi Jerman Dan setelah seluruh armada Pengebom dipersiapkan Misi pun Mulai dijalankan Setelah melintasi selat Dengan suhu 45 sampai 50 derajat celcius Dimana suhu ini merupakan Suhu yang bisa membukukan Dalam seketika Namun suhu ini tak lebih buruk Daripada apa yang sedang menanti mereka Di langit Nazi Jerman Dan ketika mereka sampai Di perbatasan langit Jerman Mereka langsung disambut Dengan tembakan senjata Anti pesawat Jerman Yang merupakan logam panas Yang mudah meledak Setelah berhasil menghadapi serangan Anti pesawat Jerman Tak lama kemudian Puluhan pasukan pilot sekutu ini Dihadapkan dengan puluhan pesawat Jerman Yaitu Luevo Maka pertempuran di langit Jerman Menjadi pertempuran udara yang barbar Dalam serangan yang barbar ini Pesawat pengubom pasukan sekutu jenis B-17 Mengalami serangan tembakan Yang menghancurkan turbin di sebelah kiri Sehingga menyebabkan pesawat Kehilangan keseimbangan Dan akhirnya Mengalami kejatuhan dramatis Walaupun mereka kehilangan Satu pesawat pengubom Pasukan pilot sekutu Masih tetap menjalankan misinya Dan sekarang Mereka tepat di bawah Benteng Nazi Jerman Dan mulai melakukan penguboman Selama berbulan-bulan menjalankan misi ini Pasukan sekutu berhasil menjatuhkan 70 ribu ton bom ke Jerman Meskipun upaya ini telah memberikan dampak signifikan Nazi Jerman masih belum dapat ditahlukkan Itu dikarenakan mereka tidak mengenai target yang sudah direncanakan Untuk mengatasi hal ini Membuat pihak Inggris mengambil solusi baru Yaitu Merencanakan serangan darat Yang lebih intensif ke benteng Eropa Sementara itu Sementara itu Di bulan Mei 1943 Berita penting muncul dari tanah Afrika Bahwa pasukan Inggris Gabungan Amerika Telah berhasil menahlukkan seluruh pasukan Romel di Libya Setelah berhasil menguasai seluruh pesisir Afrika Utara Pasukan sekutu mulai merencanakan invasi ke Eropa melalui Italia Yang terletak di seberang Mediterania Mengetahui rencana ini Pasukan fasis Italia di bawah pimpinan Mussolini Bersiap-siap dengan serius untuk menghadapi invasi pasukan sekutu Fasis Italia yang terikat dengan Poros dan rezim Aldo Hitler di Jerman Menyadari bahwa invasi sekutu di Italia Bisa menjadi ancaman serius terhadap rezim mereka Sebagai respon, mereka memobilisasi prajurit Memperkuat pertahanan Dan menyiapkan strategi pertahanan Untuk melawan invasi yang akan dilakukan pasukan sekutu ke Italia Bulan Juni 1943 Di tengah laut Mediterania Pasukan Inggris gabungan Amerika dan Kanada Mulai menuju ke Pulau Sicilia Sesampainya di pisisir pantai Mereka tidak mendapat perlawanan sedikitpun dari pasukan Italia Hal ini membuat mereka dengan mudah menepi Dan mulai mendaratkan kendaraan tempur mereka Setelah semua pasukan berhasil mendarat ke tanah Sicilia di Italia Mereka mulai merangsek masuk ke perdesaan Dan di wilayah ini Mereka mendapat perlawanan dari pasukan Italia Pasukan sekutu yang diwakili pasukan Inggris Amerika dan Kanada Terus menembus ke dalam dan menguasai beberapa perdesaan Di salah satu perdesaan yang berhasil mereka kuasai Mereka menemukan sebuah rumah besar yang berisi puluhan warga sipil Termasuk anak-anak, wanita, dan para lansia Setelah warga sipil diamankan Barulah terungkap bahwa warga lokal ini hanya ingin perang berakhir Setelah tiga tahun perang yang terus meluas Mereka mengalami kelaparan yang sangat parah Dalam kondisi yang sangat sulit ini Pasukan sekutu mengambil ahli toko roti warga sipil Yang sudah tidak beroperasi lagi Untuk membuat roti bagi para tentara Dalam wawancara salah satu warga Sicilia bernama Anna Cartia Ia mengatakan bahwa nasib mereka Tergantung pada pasukan Inggris dan Amerika Kini pasukan sekutu mulai bergerak maju di sepanjang garis depan Sicilia Mereka mengerahkan puluhan tank untuk menghabisi pasukan Italia Dalam aksi brutal ini Banyak tentara Italia yang menyerah Ternyata beberapa dari tentara Italia sudah muak dengan Mussolini dan pihak Jerman Dengan tenang tentara Italia menyerahkan senjata mereka Dalam bentuk penyerahan terhadap pasukan sekutu Kini seluruh wilayah Sicilia berhasil ditahlukkan Dan pasukan sekutu akan memasuki pusat Italia Sementara itu 450 km dari selatan Moskow Tepatnya di Kurs Pertempuran masih membara Pasukan Jerman dan pasukan Soviet beradu tank secara brutal Sementara itu Di Asia Jepang semakin meluas menguasai seluruh Asia Jepang berencana akan menguasai seluruh Asia Timur Dengan waktu yang cepat Dan untuk memperkuat pertahanan di Asia Jepang membangun benteng-benteng mereka di lautan Dan tameng pertahanan strategis mereka terletak di pulau di seluruh Pasifik Yaitu pulau Okinawa, Iwozima, Saipan, Filipina, Peliliu, dan Tarawa Namun Amerika Serikat tak hanya tinggal diam Pasukan angkatan laut dan darat mereka Mulai dikerahkan untuk menyerang pulau-pulau yang sedang dikuasai Jepang Dan hal pertama yang akan dilakukan pasukan Amerika Yaitu menyerang pulau Tawara Di bulan November 1943 Marinir Amerika Serikat mulai bergerak menuju ke Tawara Di antara pasukan tersebut terdapat seorang prajurit berusia 17 tahun Bernama Joy asal California Saat pasukan mereka mendekati pulau Tawara Mereka mendapat bantuan dari pasukan udara sekutu yang menjatuhkan puluhan bom ke pulau tersebut Tindakan ini bertujuan untuk melemahkan dan mengurangi pasukan Jepang yang berada di pulau Tawara Melihat serangan udara yang mempora-porandakan pulau Tawara Joy dan beberapa pasukan Amerika menganggap bahwa pasukan Jepang di pulau tersebut Mustahil berhasil selamat dari serangan tersebut Namun sangat disayangkan Joy dan beberapa rekannya tidak mengetahui Ternyata kurang lebih 5.000 tentara Jepang masih selamat dari pengoboman itu Sehingga pertempuran tak terelakkan Terima kasih telah menonton Banyak prajurit Amerika yang tewas di tempat karena mendapat tembakan yang menghantam tepat di leher dan kepala mereka Dengan kondisi yang kacau Tentara Amerika Serikat termasuk Joy Merasa putus asa dengan kekuatan pasukan Jepang yang tak takut mati Walaupun begitu Dengan kegigihan yang tak tergoyahkan Tentara Amerika Serikat berhasil memenangkan peperangan ini Akhir dari peperangan di pulau Tawara ini Banyak pasukan dari kedua belah pihak yang gugur Dan 17 tentara Jepang yang tersisa memilih menyerah Mereka ditelanjangi Lalu dibawa ke suatu tempat Setelah menahlukan pulau Tawara Pihak Amerika Serikat melanjutkan langkah penting untuk memukul mundur pasukan Jepang di Asia Yaitu menyerang Jepang Namun hal ini bukanlah hal yang mudah Dikarenakan mereka harus terlebih dahulu menahlukkan pulau-pulau yang sudah dikuasai oleh Jepang Sementara itu Di Eropa Kampanye pengoboman untuk sasaran militer Jerman tetap dilanjutkan Akan tetapi Nazi Jerman terus melakukan produksi banyak tank dan senjata perang mereka Mengetahui produksi mesin perang Nazi Jerman terus bertambah Churchill membuat keputusan yang cukup kejam Yaitu melancarkan pengoboman terhadap warga sipil Jerman Hal itu bertujuan mematahkan semangat mereka dan melemahkan dukungan mereka terhadap perang Hitler Kini tibalah waktunya Sebanyak 780 pesawat pengobom berat dikerahkan ke Jerman Dengan misi membumi lantahkan salah satu tempat di Jerman Yaitu Khambruk Pada bulan Juli, warga sipil Jerman di Khambruk tidak merasa bahwa bulan tersebut akan menjadi bulan penuh kehancuran Dalam wawancara seorang warga sipil Hambruk bernama Gunther Dia mengungkapkan bahwa pada waktu sebelum kehancuran kota Hambruk Dia mendapat pemberitahuan dari selembar kertas yang tertulis dari Angkatan Udara Inggris Pemberitahuan tersebut menjelaskan bahwa warga Hambruk sebaiknya meninggalkan kota untuk menghindari korban jiwa Meskipun demikian, banyak warga sipil di Hambruk tidak mempercayai peringatan itu Mereka menganggapnya peringatan itu sebagai propaganda yang bertujuan untuk menakut-nakuti para warga Sehingga warga Hambruk tetap melanjutkan aktivitasnya tanpa merasa takut Kemudian di saat berbalut gelapnya malam Pasukan pengubom sekutu sudah mengudara di langit Hambruk dan siap untuk menjatuhkan sebanyak seribu ton bom api Sehingga seluruh kota Hambruk berubah menjadi lautan api Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebanyak 40 ribu warga sipil Jerman di wilayah Hambruk meninggal terpanggang Kondisi Hambruk benar-benar hancur lebur Dan warga sipil yang berhasil selamat diungsikan ke salah satu gedung yang masih berdiri kokoh Namun di Markas Angkatan Udara Inggris Pilot pesawat pengubom bernama Donald Winkens mendapat tugas baru Yaitu menghancurkan gedung yang berisi pengungsian warga sipil di Hambruk Dan ini pengakuan dari Donald Winkens Terima kasih telah menonton! Keesokan harinya misi pengungsian warga sipil Jerman di Hambruk pun dilakukan Bagi Don, ia tidak bisa melakukan apa-apa dan tercengang dengan apa yang ada dalam pikiran mereka Namun Don harus melakukan apa yang tidak seharusnya ia lakukan Dan menurutnya itu bukanlah aksi heroisme Melainkan aksi terburuk yang harus dilakukan Melakukan penguboman di seluruh kota-kota di Jerman Memberi harapan bagi sekutu agar warga Jerman tidak mendukung atau menentang perang yang sedang terjadi Namun kenyataannya para warga Jerman mulai memperlihatkan amarahnya Anak-anak muda termasuk Gunther mulai bergabung ke militer untuk mencegah kejatuhan Jerman Sementara itu Sicilia berhasil dikuasai oleh sekutu Dan sasaran selanjutnya adalah Roma Saat itu Musulini berjanji kepada rakyatnya Bahwa bom musuh tidak akan pernah menjatuhkan di Roma Namun anggapan itu salah dikarenakan pasukan sekutu menjatuhkan seribu ton bom di Roma Roma yang sudah pora-poranda membuat rakyat Italia mulai muak dengan Musulini Sehingga rezim kriminal, korup, dan fasis di Italia mulai hancur berkeping-keping Pada akhirnya Musulini digulingkan oleh rakyatnya sendiri Kemudian Hitler memperintahkan prajuritnya untuk melakukan operasi penyelamatan Musulini Kini rakyat Italia memihak dan bergabung dengan sekutu Dan sebagian prajurit dan rakyat Italia menyatakan perang terhadap Jerman Namun sebagian pasukan Italia masih melakukan perlawanan Garis pertahanan Nazi mulai memanjang hingga menyuntuh selatan ibu kota Hingga melintasi kota penting yaitu kasino Jika kasino berhasil direbut, hal itu akan memudahkan pasukan sekutu menuju ke Roma Di awal tahun 1944, pasukan Jerman yang berada di Italia mengambil posisi di daratan tinggi Sementara itu, pasukan sekutu berada di daratan rendah Tentu saja posisi ini membuat pasukan sekutu kesusahan untuk menghadapi pasukan Jerman Namun pasukan sekutu diharuskan menyerang Monte Kasino Akibat situasi sekutu yang tidak menguntungkan Pasukan sekutu mulai meminta bantuan udara untuk menjatuhkan puluhan bom di sekitar Monte Kasino Akibat serangan udara tersebut, banyak tentara Jerman berguguran Namun dengan sisa tentara Jerman yang masih bertahan, masih tetap berjuang Bahkan pasukan Jerman mampu membuat pasukan sekutu terpojok di sisi lereng Dikarenakan sekutu terpojok di sisi lereng Mereka berencana melakukan pengoboman ke sebuah bangunan yang mereka anggap Bangunan tersebut merupakan tempat perlindungan pasukan Jerman Dan bangunan itu bernama Kasino yang merupakan monumen budaya Namun dalam masa perang, ada aturan larangan mengobom monumen budaya Kemudian Presiden Roselford memberi instruksi bahwa pasukannya dilarang untuk mengobom Monte Kasino Dikarenakan bangunan tersebut merupakan keagamaan penting Namun karena mereka menganggap benteng tersebut merupakan benteng pertahanan tentara Jerman Akhirnya mereka diperintahkan oleh Presiden untuk mengobom Monte Kasino Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Monumen budaya biara tersebut berubah menjadi debu Namun sayangnya sekutu mendapat laporan dari intelijen yang keliru Sekutu salah memperkirakan adanya tentara Jerman di Monte Kasino Yang pada kenyataannya tidak ada satupun tentara Jerman yang berdiam diri di sana Justru di dalam Monte Kasino hanya terdapat warga sipil yang bersembunyi untuk berlindung dari peperangan yang terjadi Dibutuhkan waktu selama 4 bulan pertempuran yang kejam itu terjadi Sebelum akhirnya sekutu berhasil menjangkau ibu kota Italia Setelah benteng Eropa terbuka di Inggris Sekutu mulai melancarkan operasi rahasia yang mengubah jalannya perang Dan serangan yang akan dilakukan oleh sekutu dikenal sebagai serangan D-Day Dan film dokumenter ini pun bersambung Tremendous mass of the greatest military equipment ever devised Had been pulled by the Allied attacking 40 This is the largest scale military invasion operation in history The eyes of the world are upon you The hopes and prayers of liberty loving people everywhere march with you Nothing less than full victory Good luck This is the year 1944 Great battles lie ahead We will not stop short of our final goal Into the frontier of Germany itself Fighter born troops and parachutists rain down from the sky early today While a vast armada of 4,000 ships Disgurged ground troops on Hitler's fortified shore Mighty allied armies have made successful landings in north France in history's greatest invasion We are on the offensive all over the world Bringing the attack to our animals We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world We are on the offensive all over the world Terima kasih sudah menonton!